Nah ini tocho, kita masukkan Sebelum video dimulai Berlangganan gratis seumur hidup Dengan klik tombol zoom break Dan mencet bell notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Ini kita akan buat tocho Kacang panjang, yang pertama dibutuhkan tuh Kalian siapkan kacang panjang Kemudian 2 santan kara Wortel Kemudian 1 toman Untuk porsinya terserah kalian ya Ini tahu ada 6 potong 6 biji tahu, ya tahu yang 5500 tuh Ini adalah bahan dasarnya semua Tahu, ini, ini, dan ini Nah untuk bumbu tumisnya Aku karena kurang mau pedas Jadi 2 aja cabai, boleh cabai rawit Boleh cabai geprek, kemudian bawang Segini, bawang putih Segini, bawang putih juga siung Kalau kalian ada bawang Bombay boleh, kalau mau pakai Bawang biasa aja boleh juga Dan bahan itu sangat mudah Cabai hijau, ini untuk kita Kita rajang Cabai merah juga Ini kita rajang semua ya Kita rajang semua Yang terpenting itu adalah tocho 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 Nah, jadi untuk potongan si Ininya segede-gede ini aja Tapi kalau potongan si bebas Kalian mau kayak mana Mau diituin Khusus untuk kaca panjang Sama ininya Sama wortel Kemudian tahunya Kalau terjea potong kotak-kotak Seperti ini Kalau ada tempe boleh juga Kalau kalian mau pakai tempe Kemudian untuk alatnya mudah aja Kita campur aja Kita campur aja semua nih Biar nggak susah-susah Ini tomat Potong segede-gede ini Ini cincang bawang tadi Bawang putih sama bawang merah Kemudian cabai hijaunya Dirajang Sama cabai merah Udah sangat simple Tinggal siapkan santan Sama tocho Terus goreng tahu dulu Oke ini tahunya Sudah siap kita goreng Oke ini minyak bekas tahu tadi Kita langsung pakai Buat kita numus bawang Dan kita masukkan si cabai Kita adu-adu-adu Nah ini tocho Kita masukkan Ke kacangnya mana Tiga sendok tocho Oh lupa tadi Ini daun salam Dua lembar Atau kalian bebas Mau taruh daun salam Atau mau taruh jeruk kurut Oke Tochonya Sesuai selera Yang terakhir Kita masukkan Si kacang panjang Dan dua Wortel Kita tambahkan air dikit aja Supaya Kacangnya masak Nah ini Tochonya Udah empuk ya Wortel sama kacang panjangnya Kita masukkan Santan kara Dua Dua biji Tapi kan Kalau santan ini Sesuai dengan Banyaknya Ini kan Karena kita buat Lumayan banyak Kalau misalnya Sedikit Pakai satu aja Nah kita adu-adu Sampai merata Oke Finishannya Yang terakhirnya Kita masukkan Si tahu Yang udah kita goreng Tadi Ini udah lupa Kalau nanti Misalnya ada tempe Kalian boleh masukkan Tempe Dan udang juga ya Pasti akan Lebih manis Finish Finally Wah ini dia Ini masih panas banget guys Kalau ada udang Top Mantap Market top Lagi lebih manis Mudah Simple Dan sederhana Saja Selamat mencoba Sampai jumpa